Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sholat wa salamu ala surafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika Tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus taklima rifat Gersik Balong Panggang Judul yang kita angkat kali ini adalah Yang bukan pelaku praktek Jangan dulu debat dan tanya jawab dengan Mr. TM Karena dasar ilmiah adalah kenyataan Hakul yakin Kenapa Mr. TM tidak pernah melayani Meladeni debat Diskusi atau tanya jawab Karena kamu bukan pelaku Yang dibahas ini adalah sesuatu yang harus dipraktekan terlebih dahulu Kecuali kamu sudah mengakui Abang Mr. TM yang brilliant, bagated, dan tidak sombong Saya sudah sholat Tapi saya tidak bisa ingat Allah Nah boleh ya Tapi ketika kamu debat Dan pinginnya pengetahuan Saya benarkan Ya mohon maaf ya Ketika kamu datang dalam kondisi menyerah Tidak berdaya Mohon maaf Mr. Saya sholat datang tidak kenal Allah Saya sehatat tidak pernah bersaksi Mohon bimbingan Mr. Bagaimana caranya untuk bisa praktek agama Boleh tidak boleh? Boleh Tapi mbak Bayar Ya Nah yang sudah tahu begitu Jangan kemudian minta melas-melas Minta gratisan Betul ya Wajib bayar ya Apapun masalahmu latar belakangmu Wajib Bayar Nah Sesuai topik yang kita angkat Agama itu dasarnya adalah ilmiah Ilmiah adalah kenyataan konkret Maka orang yang Telah sampai pada makom agama Makom ma'rifat Adalah yang telah praktek Hakkul yakin Nah cocok kan Jadi bukan orang yang paham teori Atau pintar pendapat Atau banyak literasi Walaupun kau ngaji kemana-mana Taruhlah ada 1200 kitab yang sudah kau hafalkan Sudah pintar membaca kitab kuning Tapi pintar membaca Bukan praktek Ya Kayak yang ada Yang kata dul gembu disana Kata yang bisa membaca musaf kuran Loh Saya Membaca kurannya dengan praktek pak Pak dul gembu yang disana Loh Kamu kau mempermasalahkan saya bisa membaca musaf kuran apa enggak Loh saya emang gak mau apa-apa Karena gak penting Karena kuran sendiri menyampaikan Gak mungkin bisa nyentuh Apalagi baca Kenapa kok Diteruskan membaca Dengan cara akal Gak bisa ya Kecuali oleh roh Yang disucikan Bukan dengan akal ya Makanya Dasar ilmiah itu adalah kenyataan Yang ditunjuk jelas Mana Tuhanmu Jelas gak? Jelas Mana Rasulmu jelas Mana kitabmu jelas Kau hidup di tahun berapa? 2024 Masa Rasulnya tahun 1500 tahun yang lalu? Mana wujudnya Rasulmu? Gak tahu pak Nanti saya bawakan buku Sama'il al-Muhammadiyah Masa ngonorek Kenal Rasul Muhammad dari mana? Buku Luwalah Gawaya Sallallahu al-Muhammad Sallallahu al-Muhammad Kenal dari mana akan jenjungan Rasul Muhammad? Buku Walah Dasarnya mau dibahas Gimana pak? Pengadilan aja Gak mungkin menyidangkan pendapat Betul gak? Yang disidangkan adalah Kenyataan konkret Berapa barang bukti Materi Nah kalau pendapat Keyakinan Atau kemudian apa itu? Dogma Waduh ya Makanya Saya gak meladeni Debat dengan Anda Diskusi ya Kecuali kau sudah praktek Kau menyalakan Mr. TM Oke ya Baru kita adu Bahasa-bahasa praktek Sangat praktek Bukan praktek dengan teori lagi Nah makanya Siapapun yang ingin Ketemu sama Mr. TM ya Akan saya screening dulu Lewat apa? Rukun dan Sarat Siapa yang mau Ngajak debat sama Mr. TM? Oh si Fulan Oke gak apa-apa Atur jadwalnya ya Tapi Tanyakan sama dia Bagaimana cara dia bersaksi akan Allah dan Rasulnya Tanyakan Apa yang disaksikan dalam sadatnya Ternyata jawabannya Dia bersaksi Tapi mengucapkan Wah saya gak ada waktu Buang-buang waktu gak? Wah buang-buang waktu ya Kenapa? Saya gak membahas Hayalan Gak membahas Angan-angan Fenomena enggak ya Kan saya sering ngomong Saya menyampaikan Metodologi Cara praktek Ketika kau Ngaku ahli makrifat Ahli praktek Nah sekarang saya tanya Bagaimana cara praktek Akan agamamu Gitu tuh Nah kalau kau gak tahu Cara praktek Aku gak ada waktu Untuk malah deni Nafsu untuk ngobrol Debat Nyinyir Gak ada waktu Paham ya Jadi Kayak gini loh Wak Jangan Diadu Antara pelaku Ruhani Sama pelaku jasmani Gak nyambung Jangan diadu Pelaku kenyataan Sama Sudut pandang Alam mimpi Jangan diadu Dimensinya beda ya Paham ya Paham ya Nah Jangan diadu pelaku hakikat Dengan Syariat Jangan diadu lah Kau pasti melihat Syariatku salah Betul kan Semua orang pasti melihat Syariat saya salah Tapi apakah kau sebagai pelaku hakikat atau pelaku syariat Kan gitu Makanya Alhamdulillah ya Baik-baiknya Mr. TM ya Dawa di publik ini Mengajari orang Goblok-goblok Tolol-tolol Dimanapun anda berada Betul gak Betul Kan saya sebut ulama-nya goblok Kiai-nya Tolol Buyanya Begok Ustadznya Dungu Buyanya Lolok Ya goblok-goblok semua Yang dunia loh ya Makanya saya tes case Kan gampang Loh Satu itu yang pertama loh ya Kan harusnya paling gampang Apa yang kau sasihkan dalam sadatmu Kalau kau gak bisa berarti kamu memang Emang Goblok Kan gitu aja Tiga tahun loh ini Saya challenge di publik Betul gak Saya challenge itu ya Saya sebut nama-nama apa Gak kurang Gampang apa Saya sebut ulama Kiai-nya Ustadz Gus Buyahabib Tolol-tolol Goblok-goblok Dungu-dungu Lolok-lolok Kalau mereka memang benar Dan ngerti Paham Nanti gak nongol Saya tersinggung dengan Omongannya Mr. TM Saya mewakili ulama Akan menuntut Balik Mr. TM Saya gak Gak mau Dibilang tolol Dan goblok Dan Saya akan terangkan ya Bagaimana cara saya bersasihkan Allah dan Rasul Oke pak Siap Dengan gitu saya Kan saya tunggu tiga tahun Gak ada nongol ini Ya gak loh Apa yang kau sasihkan Bagaimana cara Menyaksikan Allah dan Rasulnya Karena Saatnya bersasih Apa yang mengucapkan Bersasih Coba ya Kalau ada barangnya Kau sasihkan Gampang gak ini Gampang Guampang Wala Bel merke Joiko Berbentuk Sengah lingkaran Untuk pentili Ini Guampang Karena ada yang kau sasihkan Coba kalau gak ada yang disaksikan Bulet Rowet Mumet Ini adalah bel Blah 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 Kata orang lain beda lagi Semuanya khayalan Kalau ini guampang pak Nah setelah kau sasihkan Kau ingat gampang gak Ya gampang Apa yang kau ingat Ya yang aku lihat tadi Kan gitu Lantas bagaimana Apa yang kau ingat Ya wujudnya Warnanya Ukurannya Gampang Gampang loh Nah orang kalau Sahadatnya bersaksi Mengingat Allah Gampang gak Gampang Akim Bersasolat Nah kalau Kau gak beras bersaksi Ingat Allah Bulet Ya maka loh Nah Saya ya Tanya itu Tiga tahun gak ada yang jawab Masa saya tiba-tiba Meladeni Membahas Makrifat Mas suami Lucu gak Lucu Yang paling dasar saja Mereka gak bisa menjawab Masa saya meladeni khayalan mereka Tentang Mi'raj Tentang alam 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 Lahut Apa Macem-macem itu Yang gak ada waktu Coba aja ya Namanya Rukun Islam Berarti Rukun Syarat Islamu ya Rukun Iman Berarti Rukun Syarat Imanu Nah Ketika kau daftar Masuk Akabri Ada screening ya Lewat Rukun Dan Syarat Yang pertama adalah Fisik Dua Kesehatan Tiga Akademis Empat Psiko Lima Ketangkasan Saya tanya Jika kau Rukun Syarat Tes yang pertama Gagal Dibanggil gak Kau untuk Apa Tes Rukun Syarat berikutnya Jawas Gugur Nah Siapapun Boleh ya Diskusi Sama Sustem Tapi kalau kau Melewati Rukun Syaratnya Saratnya Gampang Sederhana Kalau kau Islam Berarti kau Has lewati Rukun Syarat Islam yang pertama Nah saya tanya Apa yang kau Sajikan dalam Zadan Bukan gampang Mbak Lena Gampang kan Ternyata Yang paling gampang Mereka Tidak ngerti Loh Bayangin coba Terus menengkok Nek ketemu aku Bahasa apa Suami coba Bayangin gak Kira-kira Loh Aku terus ketemu Kamu Bahasa apa Oh Jadi kamu gak Ngerti Sampai sekarang Bunyinya Satu Tidak berubah Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Makhlam Sampai sekarang Kecuali Sudah kesepakatan Ulama diganti Aku Mengucapkan Dengan Keyakinan Bahwasannya Tuhan adalah Allah Dan utusannya adalah Rasul Muhammad Beres Sampai sekarang Loh gak pernah berubah Aku bersaksi Saya tanya Apa yang kau saksikan Kok langsung emosi Rata-rata mereka Emosi Emosi Ada Contohnya apa Okta Okta siapa itu Yang di Facebook Ada Siapa itu Orang-orang Tol semua Jadi mohon maaf Kami gak Meladini Orang Tol-tolol Kami Adalah Kelas Agama Yang terhormat Dan Kelasnya Di atas Rata-rata Iya gak Bukan orang Yang Goblok-goblok Terbelakang Dan mundur Kebelakang Bukan Penghaluk Hayalan Dan fatah Mergantung gak Karena bisa Tempunya Kelas Kan sederhana Terangkan Bikinlah Video Bikinlah Apa ya Terangkan Bahwasannya Kau Bisa Praktik Zadat Sesuai Dengan Syariatnya Syariatnya Apa Bersaksi Masa Kemudian Mengucapkan Loh kamu Sendiru Bingung Dengan Kitabmu Gak cocok Kok Menghadapi Mr. TM Nuntut Mr. TM Loh Masa orang gendeng Nuntut orang waras Rerek Iya gak Pertama Dilihat dulu Sama Sama Penegak hukumnya Ini Waras apa Gendeng Oh Gendeng Jangan Rek Ya Ini orang gendeng Jangan dipakai Karena Omongnya Ngelantur Nah Karena Hanya orang yang Waras Bisa diajak Ngomong Ilmiah Begitu diajak Ngomong Ilmiah Ngamuk Lu Wala Lu 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 Ini paling dasar Lu Ini dulu Ngomong Haji Baru Shadat Lu Kelengger Bahas Sholat Itu Masa Tm Gak Sholat Kau Masa Sholat Kau Menilai Masa Tm Kan Aneh Ya Saya Gak Gak Usah Ngomong Sholat Praktik Shadat Gimana Gak Ngerti Ngomong Kok Ngomong Kritik Uang Aneh Ya Sekarang Ini hanya Tahu Saja Hanya Perupat Pengetahuan Bukan Hakkul Yakin Makanya Agama Itu Lewat Rukun Dan Sarat Baru Ilmiah Dan Baru Terang Benerang Nah Kalau Agama Cuma Pendapat Pendapat Adul Gembok Adul Kamet Beda Ada 100 Orang Seluruhnya Beda-beda Di Kepalanya Mau Pendapat Ya Itulah Kondisi Yang Sekarang Rata-rata Kafir Semua Itu Ulama Kiyai Ustadz Gusbuya Habibnya Rata-rata Kafir Semua Sesat Semua Saya Kamu Muka Publik Kan Kalau Saya Ditangkap Saya Disuruh Membutikan Nah Sika Saya Tarik Mereka Kan Gitu Wah Ustadz Gusbuya Habib Terangkan Bagaimana Praktik Zadat Kan Gitu Mereka Gak Bisa Menerangkan Caranya Praktik Zadat Saya Menang Dong Berarti Kata Saya Benar Bahwa Mereka Kafir Sesat Dan Goblok Susah Masih Bilang Sesat Goblok Kalau Mereka Memang Goblok Yang susah Adalah Orang Goblok Dibilang Pintar Wah Susah Setengah Mati Lebih Sulit Itu Atau Gak Ngerti Itu Burak Tahu Ditanya Akhirnya Diim Ini Ilmu Rahasia Gak Buka Bilang Gak 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 Ayo Challenge Ayo Sampaikan Yang Punya Tetangga Ulama K Ustaz Gus Abu Habib Terbuka Somasia Somasia Terbuka Bagaimana Caramu Praktek Sahadat Bunyinya Bersaksi Kalau Kalian Belajar Ilmu Nahu Kan Itu Jenis Kalimat Fi Ilmu Doreh Kalimat Kata Kerja Aktif Yang Sedang Dan Berlangsung Maka Harus Ditanya Mana Yang Kau Saksikan Harus Dijawab Apanya Dan Kamu Tahu Caranya Menyaksikan Yang Gak Saksikan Gimana Tapi Benar Bunyinya Bersaksi Apakah Saya Salah Saya Lupa Karena Orang Orang Diluarkan Khayalan Saja Ternyata Benar Bersaksi Bukan Mengucapkan Coba Kalau Kalian Menyimak Memahami Dan Meresapi Praktis Sahadat Lucu Kalau Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Aku Saksikan Lucu Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Tidak Ada Yang Aku Saksikan Tidak Ada Nabi Muhammad Tusan Allah Yang Aku Saksikan Gaya Sahadat Gak Ngerti Dihomong Gak Perlu Berarti Mereka Belum Bisa Sahadat Kalau Belum Bisa Sahadat Bisa Sholat Bisa Zakat Puas Makin Lebih Sulit Lagi Jadi Yang Memprotes Sholat Saya Terangkan Dulu Cara Sahadat Baru Saya Respon Kan Gampang Sahadat Ya Bukan Kalau Kau Praktek Gampang Alah Lima Menit Dilaskan Bisa Kalau Kau Pelaku Tapi Kalau Kau Bukan Pelaku Biarpun Tiga tahun Tidak Ada Yang Nongol Saya Sebut Ulama Kya Ustaz Kesbu Habib Sebut Terbuka Di Publik Katanya Mr. TM itu Ada Sesat Yang Ngomong Itu Orang Sesat Kiri Gimana Pak Kecuali Mereka Sudah Membutikan Bahwa Mereka Benar Diuji Secara Materi Mereka Satu Tidak Ngerti Kok Menuduh Saya Sesat Kan Aneh Makanya Saya Tunggu Tunggu Ayolah Tuntut Saya Saya Gemes Ini Tolong Ayo Pak Polisi Yang Dilapori Tepat Tangkap Kami Aku Rindu Dengan Tangkapan Kalian Lebih Cepat Lebih Baik Ya Tapi Tidak Ada Nangkap Tiga Tahun Nongol Aja Enggak Kok Sudah Saya Beri Nomor Telepon Terbuka Nomor Telepon Saya Kayak Tadi Saya Dibalung Panggang Gersih Jelas Ya Yang penting Jangan ada Dusan Di antara Kita Kalau Enggak Paham Bila Enggak Paham Kalau Kau Pelaku Bilang Pelaku Kalau Kau Pengkhayal Bilang Hayal Biar Enggak Sili Ginci Ngawur Semua Jujur Jujur Walaupun Jujur Kacang Ico Ya Yang Nyinyir Itu Bisa Cuman Nyinyir Doang Tapi Ditanya Salah Dimana Enggak Ngerti Yang Berbagaimana Enggak Ngerti Bahkan Satu Tidak Ngerti Apalagi Bahasan Yang Lain Tentang Rasul Zaman Mana Paham Mereka Mana Paham Wasilah Mana Paham Siratul Mustahakim Mana Paham Akhirat Aduh Mana Paham Mirat Aduh Gelap Gelap Di luar Ali Syariat Bandingan dengan Syariat Kalau disini Jangan deh Bikin malu Yang malu Siapa Kalian sendiri Disini Kandang Hakikat Jelas Jelas Di kandang Hakikat Jangan Bawa Syariat Ketawain Orang Nanti Nanti Kau Ngompol Di Jelanan Disini Saya Di publik Terbuka Bukan Gelap Gelapan Kalau Saya Ngomong Ada Bahasa Kira Kira Sandenya Umpamanya Andai Kata Nggak Ada Ada Keraguan Nggak Nggak Jadi Silahkan Mau Nuntut Saya Mau Debat Saya Tapi Kau Harus Saya Challenge Dulu Apa Yang Kau Saksikan Dalam Zadat Karena Kalau Kau Nggak Bisa Zadat Kau Nggak Bisa Sholat Kalau Kau Nggak Bisa Sholat Kenapa Kau Nuntut Aku Memperlukan Sholat Kalau Kau Nggak Tahu Matematika Kenapa Kau Nuntut Matematika Saya Betul Nggak Kecuali Kau Ahli Matematika Baru Kau Sarakan Saya Itu Matematika Mr. TEM Nggak Bener Oke Gimana Teorinya Kau Tunjukkan Teorinya Praktiknya Kalau Kau Ahli Matematika Kalau Kau Matematika Saya Nggak Ngerti Kemudian Memprotes Matematika Saya Itu Jaga Sembong Naik Ojek Gak Nyambung Cek Boleh ya Boleh Debat saya Boleh ya Boleh ya Tapi Yang kita Debatkan Karena ilmiah Maka harus Dasarnya adalah Kenyataan Konkret Paling Gampang Kalau Kau Memang Seorang Ahli Makrifat Atau Paham Agama Kan Saya Challenge Yang Paling Dasar Ibarat Matematika Itu Saya Challenge Satu Tambah Satu Berapa Kan Gampang Paling Gampang Dua Oke Gampang Tes Saya Sederhana Nggak Perlu Kita Membahas Scene Ex Dan Tangan Nggak Nggak Perlu Saya Hanya Challenge Adalah Sah Sahadat Sahadat Garo Paham Ya Jadi Begitu Pak Polisi Pak Mui Pak Apa Menyidang Saya Challenge Itu Kalau Kau Tidak Tau Tentang Praktik Sahadat Tidak Pantes Tidak Tidak Nangkap Mr. TM Kecuali kau Sungkem Sama Mr. TM Itu baru Boleh Baru Pantes Saya kau Tangkap Rame Rame Kemudian Kalian Rame Rame Sungkem Sama Tangannya Mr. TM Boleh Itu Boleh Boleh Karena Levelnya Beda High performance High quality Tepuk tangan dong Kalau kamu tidak paham agama Tidak paham praktik Jangan coba-cobalah Nanti bikin malu ya Tiga tahun loh ini Saya bukan dakwah dalam kandang Saya di Youtube Di Facebook ya Cuman masyarakatnya tolol-tolol Tidak paham Mana ilmiah mana bukan Dikiranya saya ini Penghayal Betul tidak? Kalau penghayal tidak mungkin Berani ngobrol-goblokan ulama Betul tidak? Itu mesti Nyawanya rangkap 17x7 itu Ya tidak? Ngobrol-gobrolkan ulama loh ini Kiyai Ustadz Gus Buya Habib loh Di tempat lain Satu orangnya sudah tangkap polisi Mati dia ke sandat Tidak Mestem kok makin Besar Makin membesar ya Orangnya gembira Tidak ada tekanan Pembangunan di mana-mana Wah Ini bukan lawan kau ya Paham ya? Kalau yang berani Mengkritisi ulama Berarti dia Levelnya di atas Di atas Ulama dong Karena apa? Yang namanya mengkritik Berarti bisa menunjukkan Salahnya enggak? Dan bisa menunjukkan Koreksinya Paham? Paham Anda paham? Bu Guru Lina? Paham Anda paham Mr. Fahmi? Paham Dokter Rahma Anda paham Dokter Rahma? Paham Paham ya Jadi yang bisa Mengkritisi ulama Berarti ilmunya Pasti di atas ya? Ulama Berani Ngoblokkan ulama Tapi ulama Diam saja Mendadak goblok Berarti ilmunya di atas ulama Itu ya? Jelas ya? Tuh Hei ulama Goblok-goblok loh Kan dari 3 tahun yang lalu Saya Kan enggak ada yang nongol Dan saya enggak cuma ngoblokin ya Itu kau salah ya Makanya saya Tunjukkan analisa kesalahanmu Dan inilah yang benar Kurang apa coba? Berarti itu Enggak cuma menyalahkan ya Enggak cuma skeptis ya Tapi memperba Iki Atau memperbarui Betul enggak? Agamamu itu salah leh Doleh Ulama-ulama Si jengkrati dodo Aku memang Wongnom pak loh Wongnom loh Tapi ini Saya kharapku Jaket kulit bro Betul enggak? Jari ini Mohal-moharam Ini jari ini ya Ini kan dari hewan Itu enggak? Sembola ya Ini saya kharapku ya Tapi ini kandang Hakikatnya Bukan kandang syariat ya Jadi kau jangan Salah masuk kandang ya Kalau kau domba Jangan masuk kesini Ini kandang macan ini Karena ini kau dimakan rame-rame Ngompol kau disini ya Jadi demikian ya Jadi kalau Kau belum pelaku Belum hakul yakin Jangan komen disini Tidak Pantas Atau pamali ya Jelas ya Yang belum balek Jangan disini Nah Kan sederhana Terangkan caranya Praktik syarat Kan paling gampang bro Saya enggak pernah membahas Challenge untuk Cara milah Syarat Syarat Tidak ada yang ngerti Maka Kalau saya bilang Zaman ini ada Rasulullah Ya jangan protes Kamu enggak ngerti Betul enggak? Allah itu ada Wujudnya Di dunia ini Wujudnya ada Seorang manusia Ya jangan protes Kamu enggak ngerti Betul enggak? Yang protes Harus yang ngerti Nah gitu ya Harus yang praktek Pengalaman Konkret Hakul yakin ya Jadi kalau Kau selama ini Hanya sebatas Paham Membaca Literasi Buku Quran Hadis Kitab-kitab Ulama Sufi Kata orang Pendapat Keyakinan Madhab Dogma Aliran Golongan Ya jangan Disini Bikin malu Paham ya? Nanti tolong Kasih tahu Kalian ada yang disini Tanya Sudah bisa Sadat belum? Jadi kalau saya Ditangkap Enak saya Ditangkap oleh Orang yang Sudah bersadat Saya ditangkap oleh Orang yang Enggak bersadat Gimana coba? Gitu ya? Oke Sampai Anggap aja Ini surat terbuka Buat anda semua Kalau kau Paham sadat Terangkan dong Secara terbuka di publik Jangan sampai gini Menerang wujudnya Allah itu Ada Karena dia Maha ada Hakikannya Kita ini ada Karena dia yang Maha ada Ketika ditanya Mana yang Allah? Enggak tahu pak Kok ngono? Jelasnya Allah Gitu-gitu Ditanya Mana sih yang Allah Di dunia? Kok bingung? Nah Kalau kau sudah menerangkan Lonceng itu Berbentuk setengah lingkaran Ada pentilnya Warna stainless Gitu-gitu Mana lonceng? Ini pak Gampang tuh Karena kau telah Ketemu yang mana Di jemput lonceng Lah kau cerita lonceng Nguet tuh gitu Terus tanya Pak Mana yang di jemput lonceng? Ini bukan ya Apa ini? Luwala Pak Janjuk Kan cerita cerama Kalau gak ngerti Ternyata kan Bacot Picek matamu Gitu-gitu Gitu-gitu Gak boleh ngomong kasar Mas suami Ya Picek matamu Asu Tenggitu Gak boleh ngomong kasar Ya Ya Saya ngomong kasar gak? Enggak Saya ngomong Picek matamu Asu Tenggitu Janjuk Gitu-gitu Gitu-gitu Paham ya? Masa kau ceritakan ini Nah Saya kita kau nih Praktek Yang mana yang kau sesekan dalam sadatmu Kau gak ngerti Kan aneh Itu praktek rukun Islam yang pertama Tenggitu gak? Masa kau kemudian Ayo Sadat goblok bareng-bareng ya Tidurkan ya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anah Muhammad Rasulullah Nah Saya ingin arti ini Aku bersaksi Bahwa Tidak ada yang aku saksikan Tidak ada yang aku saksikan Tidak ada Allah yang aku saksikan Tidak ada Allah yang aku saksikan Kejuali Hanya Bacot mengucapkan Bacot mengucapkan Dan aku bersaksi Ayo Ayo Keras dong suaranya Bahwa Tidak ada yang aku saksikan Tidak ada yang aku saksikan Tidak ada Nabi Muhammad Utusan Allah Tidak ada Nabi Muhammad Utusan Allah Yang aku saksikan Yang aku saksikan Kejuali Hanya Bacot Bacot mengucapkan Bacot mengucapkan Kamu menirukan aja Terasa gendeng Luasa gendeng Luasa dateng ya Aku yang gendeng ya Coba dimana-mana orang sadat Asadu ala ilah Kan tidak merasa gendeng Sejak dia bersadat Dia sudah mulai kelihatan gendengnya Ya kan Karena sadatnya tidak cocok Mending tidak usah diomong Mending Gendengmu tidak kelihatan Tidak Bacot mengucapkan Bacot mengucapkan Oh gendeng Betul tidak ya Contohnya Aku bersaksi Ada an-an pitik di tanganku Begitu kau sebut di depan orang Oh gendeng Betul tidak Kecuali Aman Begitu kau ucapkan Kelihatan gendeng Kamu praktek aja Sampai nangis ketawa Terasa gendeng Gendeng kalian Rasa aroma-aroma gendeng Sudah dateng Ilmu gendeng itu ada Ada debil Moron Orang tingkat-tingkat gendeng Saya tahu pak Saya itu lulusan kedokteran Tapi di alam sana Bukan di alam kenyataan Nanti fitnah lagi Jadi paham ya Jadi Alhamdulillah kita sudah Bisa merasakan aura gendeng Jadi kita tahu Mana yang agama Kenyataan Kongres Sama agama Gendeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.